Pemurusan perkembangan sektor pertanian di Indonesia seolah jalan di tempat. Banyak yang enggan bertani karena nasibnya jauh dari sejahtera. Proteksi semestinya diberikan agar taraf hidup para petani meningkat. Kekayaan hasil tani Indonesia hingga kini belum bisa mesejahterakan nasib para petani. Mereka hidup dalam keterbatasan karena biaya produksi yang tinggi tak sebanding dengan nilai jual komoditasnya. Genta peruknya para petani akhirnya mendorong masyarakat kini enggan bertani. Padahal, bila dikelola dengan baik, hasil pertanian bisa sangat menguntungkan. Bahasan ini diungkap Chairman and CEO MNC Group hari terunsur di BIO saat besi silaturahmi dengan para santri Majelis Talib dan Jamaah Istigosa Raudatul Juhala Jatisuko di Pondok Pesantren Attawit, Temanggung, Jawa Tengah, Kamis Pertang. Perlu kebijakan yang tepat untuk bisa melindungi petani terutama dari persaingan produk komunitas impor yang dijual dengan harga miring. Mekanisme pasar bebas itu pasti yang kecil akan yang paling ketinggalan dan kalah. Ini penting. Jadi saya kurang sependapat dengan pasar bebas dalam keadaan ekonomi Indonesia di mana mayoritas masyarakat kita masih belum mapan dari isi keceteraan maupun pendidikan. Perlu diatur satu mekanisme yang sama-sama tumbuh. Intinya ekonomi itu kalau mau maju kan semua harus tumbuh dengan baik. Yang jelas tidak bisa diserahkan ke pasar bebas. Keprihatinan terhadap keceteraan masyarakat juga disampaikan HT saat besi silaturahmi dan berbagai pengalaman keberusahaan di Pondok Pesantren Darussalam, Joko Kerten, Trimuliwa Sleman, Yogyakarta. HT memotivasi para santri dan Majelis Talib untuk tidak menyerah dengan keadaan dan mahu mengembangkan diri untuk meningkatkan taraf hidup. Bila ekonomi masyarakat tumbuh, otomatis Indonesia akan cepat menjadi negara maju. Dari Temanggung, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Tim Liptoni MSI Media melaporkan.